oke bro naik ya ini kurang 70ribuan lagi ayo bisa enggak nih 100ribuan lagi ya ke 26 juta aduh turun lagi bro tapi masih naik ini ini masih bisa nih 26 juta bisa nih bro cuman nah oke Hai terus 100ribu lagi bisa sih ini bro ini bisa aduh sabar slow bisa nih naik bro jauh ya di area kejar resisten ini nih ini masih bisa kejar Halo guys Halo bro Halo kalian semuanya hari ini gua mau lanjutin lagi trading dari modal 5 juta menuju ke 50 juta challenge trading 5 juta targetnya 50 juta dan ini masuk trading yang ke-83 Bro 83 kali kita trading sampai saat ini selalu kita di trading trading yang ke-82 atau di video gua sebelumnya udah nyampe di angka 25.727.000 dari modal 5 juta selama 82 kali trading 82 hari trading ya kalau misalkan belum nonton kalian tonton dari hari yang pertama sampai sekarang hari yang ke-83 video gua trading gua ya gua siapin playlistnya nanti gua taruh di deskripsi kalian bisa lihat dari hari yang pertama sampai sekarang kalau misalkan kalian nonton pertengahan atau baru sekarang mungkin agak aneh ya tapi kalau misalkan kalian nonton dari awal pasti paham nah hari ini masuk ke 83 kita tetap stay nyari profit 1% hitung dulu bro ya dihitung dulu mantep ya ini 25.727 baru setengah jalan artinya menuju target 50 juta kurang setengahnya lagi tapi kita coba untuk tetap trading setiap hari nyari profit 1% sedikit-sedikit walaupun apa namanya profit 1% dan nominal rupiahnya kecil tapi makin sering dilakukan setiap hari diulang-ulang itu pasti bisa tercapai bro dihitung dulu ya 25 juta asal konsisten profitnya gitu loh ya tradingnya juga disiplin itu pasti bisa 25 juta 700 ribu lah ya 27 lalu awal kita nih ditambah targetnya 1% 257 ribu harusnya 26 juta sih Bro tak eh tanggung tapi kita lihat aja nanti kalau misalkan kurang lebih ya ya kalau bisa sih 26 juta karena kurang 16.000 lagi kita 26 juta bro tapi kita lihat kondisinya nanti ketika kita sudah entry posisi ya semoga aja bisa nyampe di 26 juta untuk di trading kali ini kita lihat ya 26 juta harusnya kita take profit untuk stop lossnya disama 257.000 berarti tinggal dikurangi aja apa namanya 25727 dikurangi 250.000 berapa tuh ya kurang lebih di 25.480.000 lah ya atau 60-an untuk stop lossnya atau cut loss take profitnya gua mau di 26 juta tapi kita lihat nih apakah si marketnya bagus memungkinkan untuk kita nyampe di 26 juta atau tidak begitu bagus yaudah kita take profit aja walaupun belum nyampe target yang diinginkan ini bro ya kurang dari 26 juta yaudah kita take profit kalau misalkan marketnya agak kurang bagus gitu loh tapi kita lihat aja nanti paham ya buat kalian semuanya tonton dari hari yang pertama pasti kalian semuanya ngerti paham dan ya mudah-mudahan yang ikutin ya gaya trading cara trading yang gua lakukan ya bisa profit gitu loh tapi kalau misalkan punya cara lain yang penting disiplin dari money managementnya itu di apa namanya dijaga itu pasti oke lah ya baik lah gitu loh kita cari dulu untuk marketnya kalau misalnya ketemu nanti gua bakalan entry tapi biasa scalping indikator masih sama metode masih sama cara entry masih sama gitu aja simple sederhana yang penting ujungnya profit udah gitu aja bro ya nggak belibet lah gua cari dulu untuk apa apa namanya momen atau market buat kita entry posisinya kita nemu bro ini moving upgrade 7 persilangan disini ya dia mulai lebar nih mulai lebar ya nggak tapi ada doji bulis dan doji beris tapi si beris ini ekornya panjang deh sempet turun artinya dia sempet turun terus kenceng naik lagi ini jadi ekor sempet turun kenceng naik lagi disini mulai lebar artinya kita bisa entry posisi by Oke kita bisa entry posisi by apalagi kalau misalkan dia bisa lewatin area ini bro ya nggak terus kalau kita lihat dari garis trend disini ya ini low-nya dia naik set kayak tangga set 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 gitu loh paham ya kita coba kita coba dua coba Aduh harusnya pas dia turun ya pas dia turun kita entry ntar bro pas dia beris lebih bagusnya gitu lah pas dia beris koreksi baru kita entry by ya nggak tapi nggak apa-apa kita coba sekali kalau misalkan kan dia turun lagi beris gua entry lagi tetap ke atas atau baik ya Nah kalau dia turun lagi tapi sebelum kena cut loss ya tuh sebelum kena cut loss kita bisa bayi lagi ini sekali disini nih nanti kalau dia beris beris lagi turun kita entry lagi karena ini masih naik ntar 26 juta bro bisa enggak nih 26 juta Oh langsung naik ya kalau bisa sih turun dulu dia beris baru kita entry by gitu loh bro ya Nah akan naik 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 bro naik ini naik tapi gua salah satu kali entrynya jadi agak lama gitu loh kalau ah terus ya kalau misalkan dua kali udah profit bro ya 26 juta nih kalau kita entry posisi dua kali tadi pas dia beris tapi gua ragu-ragu gitu gua nunggu dia turun banget gua nunggu dia turun banget baru entry lagi lagi yang kedua tapi ternyata dia langsung naik bro Oke ini turun ya ini turuni kita entry lagi dua kali berarti dua kali bisa tiga kali kalau dia lebih turun lagi tapi belum kena cut lossnya belum kena cut loss kita bisa entry lagi bro naik ya ini kurang 70 60ribuan lagi ayo bisa enggak nih 100ribuan lagi ya ke 26 juta aduh turun lagi bro tapi masih naik ini Anik ini masih bisa nih 26 juta bisa nih Bro cuman nah oke terus 100ribu lagi bisa sih ini bro ini bisa aduh sabar slow bisa nih naik bro jauh ya di area resisten ini nih ini masih bisa kekejar 26 juta 26 juta 26 juta ya masih di area atas trendline ini yang low ini masih naik Oke ditambah dari candle ini masih di area di area indikator bingung moving apply 7 dan 10 moving apply 7 dan 10 Oke turun lagi bro slow santai ini bisa nyampe ke 26 juta tapi sabar-sabar kita take profit di 26 juta ya 25 juta 984 harusnya tapi gua yakin bisa di 26 juta 100ribu lagi udah profit sebenernya kalau kita take profit disini bisa nih tapi gua mau ke 26 juta bro dan ini bisa harusnya bisa ini kuat nih kuat nih bro kuat nih bro ayolah 60ribu lagi terus ya paham ya paham lah pokoknya ngikutin dari hari yang pertama sampai sekarang 83 kalian lihat entry gua metode gua entry posisi ini eh sorry indikator yang gua gunakan itu hampir semuanya sama seperti ini dan kebanyakannya profit gitu loh walaupun kadang-kadang ada yang udah kena katos tapi lebih banyak profitnya dibanding lossnya untuk gua pribadi gua pakai metode ini ya masih sangat menguntungkan lah tapi nggak tahu kalian apakah punya cara sendiri atau mungkin cocok juga dengan metode atau cara seperti ini ya kalian lakukan tapi backtest dulu di akun demo jangan dulu diril kalian coba dulu ada akun demo untuk ngetes kalian trendingnya gimana tes dulu kalau misalkan itu menguntungkan membuat profit lakukan di akun real baru jangan langsung di akun real ya coba dulu di demo karena itu keuntungannya ada akun demo gitu dipergunakan sebagai backtest atau latihan nah ya udah 26 juta bro walaupun tadi agak sedikit ngeri ya dia turun nih sebentar di sini tapi ya karena gua yakin masih bisa naik ini kayak tanggakan naik turun naik turun naik turun naik gitu bro paham lah ya buat kalian semuanya semoga paham semoga profit semua yang nonton gua yang ikutin gua terima kasih buat kalian semuanya dan nanti gua lanjut lagi besok selamat malam sore siang btw gua trading hari ini malam ya thank you bro sub indo by broth3rmax